Hai hola ketemu lagi dengan enjoy yang kali ini kita break dulu ya sama pennya ini kita ngebuat makrami makrami simpel aja sih carang kicin ya kicin di sini kita buat Sunflower ini kuning lemon ini coklat kopi ya dan ini hijau Fuji kicinnya makanya ini ring-u sebenarnya pakai ring apa aja bisa sih kalau pakai kaitan kayak gini juga nggak masalah apa aja deh yang ada yang tersedia ya kalau misalnya gratis juga kagak pape tapi jangan punya tetangga nih versi belakangnya ya kayak gini oke aja memang kaos atau t-shirt yang digunakan itu versi bulky ya sekali lagi gue versi bulkinya enjoy yang karena set toko punya spek dan kualitas atau bahan yang berbeda-beda ini yang kalau yang belum tahu versi bulky itu seperti apa nah ini dia versi buku enjoy yang ini buku ini reguler ini buku kelihatannya bedanya ya dari lebarnya jadi jangan lagi ada yang tanya aduh bedanya apa sih jelas-jelas kalau lihat price list pasti ada bedanya lebar sama panjangnya ya jangan aduh bedanya kan membaca oke kali ini kita pilihnya warna ini aja deh apa ya ini ya oh ini ini aja deh ini toska muda ini misty sedang dan ini kuning lemon kuning lemon ini aslinya agak ngejreng ini jadi bener-bener kayak lemon tapi disini karena cahaya jadi dia agak soft gitu ini sebenarnya cahaya matahari ya bukan cahaya lampu tapi sebenarnya ini bener-bener kayak lemon banget warnanya aja kita pilihnya yang ini kita singkirkan dulu oke langsung aja bye-bye loh kok bye-bye langsung di dalam warna toska muda karena nanti yang kuning ini adalah yang coklat coklat kopi Oke jadi yang kuning ini toska muda dan kita masukin ke kaitnya ya posisinya kuningnya di dalam sebenarnya enjoy yang jarang banget nge-share makrami tutorial makrami kenapa karena ini banyak banget yang nanyain karena peralatannya itu enggak enggak mempuni ini aja makanya clipboard jaman kuli eh jaman masuk SMA ya so belum megalodon punah kayaknya jadi agak-agak gimana gitu kalau nge-share makrami ini cuman karena simple aja tapi banyak ini banyak yang mungkin belum tahu ya caranya ataupun bahwasannya ini sebenarnya simpel banget gitu nih seperti ini ya jadi kuningnya itu di dalam sebentar saya pasang ini sekarang miski-misti sedangnya ya jadi di dibagi dua dilipat dua seperti ini sama panjang ya kemudian ini tengahnya di letakin di bawah di bawah yang kuning dan yang toska muda Oh ya mohon maaf ya dengan peralatan seadanya ini bukan profesional Oh ya di sini tutorialnya pelan banget ya mungkin masih ada yang baru belajar soalnya Oke ini tadi sudah di tengah letakkan di bawah kemudian yang kanan seperti ini nih yang kiri diletakkan di atas yang tadi di atas yang kanan kemudian yang kiri yang di atas ini yang kiri tadi ini ya di lewat bawah dimasukkan ke sini oke kemudian ditarik Hai untuk yang udah master makrami di on kan sabarnya ya ini pelan-pelan banget nih soalnya untuk yang masih baru belajar ya sama-sama belajar sini kemudian Hai kemudian sekarang giliran yang sebelah kiri seperti ini di atas ya kemudian yang kanannya di atas seperti ini dimasukin ke sini semoga dengan peralatan seadanya ini jelas ya sebenarnya kalau menggunakan tali makrami atau yang lainnya kita langsung aja ditarik ya tapi disini kemudian lebih kepada merapi lebih rapi ya karena kalau dipakai research yang itu kan ada bagian atas ada bagian bawah ya di bagian bawah jadi lebih rapi aja kalau yang terlihat itu selalu bagian atas Oke ini setelah ini kita sekarang buat bagian bunganya ya ini ini tadi yang ini mesti sedang adalah hijau ini Oke sekarang untuk bagian bunganya adalah sorry sekarang untuk bagian bunganya adalah yang mesti sedang diletakkan dibawah yang kuning bagian kiri ya letakkan bagian kuning dibawah yang kuning seperti ini kuning tetap ada di tengah seperti ini seperti ini sekali lagi ini pelan-pelan ya yang kanan di atas yang kuning kemudian tangan kanan megang yang mesti sedang tangan kiri sebentar ini agak kolodek agak berjubel dibawah nah yang toska mudanya pegang tangan kiri ya ini yang dua-dua ya dimasukin melewatin di atas ini oke seperti ini melakukan hal yang sama mesti sedangnya dipegang tangan kiri dua-duanya kemudian tangan kanannya memasukkan toska mudanya seperti ini oke jadi seperti ini nanti jadi sekarang ditarik mesti sedangnya tarik nah sini bisa dilihat ya ini adalah bagian depan ini adalah bagian belakang oke kelihatan bedanya ya nah ini OCDI yang buat aja kagak suka ada yang belakang tapi kalau ada yang mau ah nggak masalah lah gitu ya nggak apa-apa namanya juga handmade ya kerapian itu tergantung selera orang ya beda-beda itu kadang yang membedakan harga itulah uniknya handmade setiap orang punya tangan yang berbeda walaupun bahannya sama bisa jadi hasilnya berbeda ya tangan orang berbeda-beda dan kerapian setiap orang berbeda-beda mesti sedangnya diletakkan tangan kanan sedangkan toska mudanya tangan kiri lewatin di atas ya lewatin atas kemudian masukin nah tarik ini tadi yang toska mudanya lewat atas ya sekarang dia lewat bawah mesti sedangnya yang ada di atas seperti ini ya mesti sedangnya di atas ini toska mudanya di bawah kemudian masukin tarik lakukan hal yang sama di sebelah kiri eh sorry sebelah kanan mesti sedangnya di tangan kiri ya toska mudanya di tangan kanan ya kemudian lewat atas seperti ini masukin masukin tarik ya di atas sekarang kebalikannya toska mudanya lewat bawah ini mesti sedangnya di atas lewat bawah kemudian masukin tarik oke sekarang tinggalkan mereka berenpat sekarang juliran yang kuning ya di sini di atas tarik ini betul-betul ditarik ya seperti ini kemudian dari bawah sorry dari bawah udah bagian tengahnya kemudian kita sekarang ulangi lagi ya ulangi lagi di bagian yang atas ini tadi di mana mesti sedangnya di bawah sebelah kiri di bawah yang kuning ini yang mesti sedang sebelah kanan di atas yang kuning seperti ini terus terus ke kemudian pegang tangan kiri ya tangan kanan pegang misti kemudian dimasukin seperti ini ulangi lagi untuk yang di sebelah kirinya tangan kanan pegang toska tangan kirinya pegang misti oke dua-duanya ya masukin seperti ini oke kemudian ditarik misti sedangnya kemudian kemudian kita ulangi langkah yang ini tadi ya dan misti sedangnya diletakkan seperti ini kemudian yang bagian kirinya di atas kemudian kemudian masukin ke sini kemudian kemudian lagi sekarang bagian kirinya bagian kanannya di atas masukin kemudian maaf ya kalau selamat hari ini sudah seperti ini kemudian kita ulangi lagi buat bunganya tadi ini ingat di bawah ya yang kiri di bawah yang kuning sini letakkan begini kemudian yang kanan di atas setelah itu toskanya dipegang tangan kiri tangan kanan masukin toskanya diulangi lagi pegang tangan kiri toskanya tangan kanan dimasukin kemudian kemudian tarik pakai tarik tariknya kenceng ya tapi kalau pakai benang kaos injuyan gak perlu kenceng-kenceng tariknya karena lembut banget pakai perasaan dia oke oke sudah sudah kita buat bagian sini sekarang eh toskanya ini misty nya ingat miski dipegang kemudian toskanya di atas dulu ya di atas yang misty seperti ini kemudian masukkan tarik tarik tadi sudah dari atas sekarang dari bawah ya posisi toskanya di bawah mesti kemudian masukkan tarik oke pulangin lagi untuk yang sebelah kanan ini masukin dari atas posisi toskanya di atas ya di atas yang misty masukin 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 tarik kemudian sekarang dari yang bawah ini ya di bawah masukin tarik oke sekarang kita bermain dengan yang kuning ini di atas ya oke sekarang kita bermain dengan yang kuning dari atas masukin suri ini kasih rapat sekali lagi tadi dari atas sekarang dari bawah saya uangin ya dari atas sekarang yang atas ini dari bawah masukin ini ini dirapatin gitu ya oke lanjut lagi ini kita ulangin yang langkah pertama tadi ini ya yang misty sedangnya itu di bawah yang kuning letakkan di bawah kuning yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan di atas yang kuning seperti ini kemudian tangan kanan pegang misty masukin toska mudanya ini tarik ini yang tangan kanan pegang toska muda tangan kiri pegang misty ingat dua-duanya masukin tarik ulangin lagi yang ini ya jadi diulangin lagi dari sini nanti baru buat bunga lagi untuk banyaknya tergantung selera aja oke ini engine sudah buat tiga ya tiga bunga kalau udah kalau udah mau buat dua meter monggo kemudian ini sisanya kita sekarang buat also kita buat ininya ya sisanya sebenarnya sih buat selain buat lucu juga tidak buang-buang tidak digunting ya dia punya sisanya tidak dibuang jadi ada sisanya ini bisa dibuat seperti itu biar lebih cantik ini dilipat jadi dua seperti ini ini kemudian diletakkan seperti ini ini masuk dalam makrama juga ya ini kemudian depan masukin sini ya tangannya dua ini masukin ke depan ini masukin ke belakang lewat depan lagi tapi kalau misalnya pendek enggak usah dilipat ya ini karena panjang jadi dilipat jadi dua kalau sisanya pendek enggak apa-apa satu satu langsung gitu ya ini kan dua dia supaya enggak buang-buang benang aja sayang buang duit ini buang mantan ini kalau untuk segini ini tadi ukurannya satu meteran ya benangnya dipakai jadi kalau misalnya kurang dari itu enggak masalah nanti jadi ininya ekornya agak agak pendek sedikit gitu tapi kalau yang enggak mau ribet enjuenya sudah nyiapin paketnya ya nah ini dia jadinya seperti ini oke ini jadi udah jadi ini ya sudah jadi kicin versi bunga sakura kalau ini bunga sakura aja ya kalau yang ini sunflower ini agak beda ya ini besar karena ini pake cangki cangki lebih besar daripada bulky ya terus nanti kalau pake yang reguler ada lagi nantikan tutorial berikutnya tapi kita tidak buat kicin mungkin kita buat something else tapi untuk saat ini kita buat kicin yang yang seperti ini modelnya lucu ya ini simple banget bisa untuk hadiah bisa juga untuk buat usaha ya ini enggak lama kok sebentar aja buatnya dan kalau mau hemat nanti enjuen siapkan paketnya cek aja di ig enjuen paketnya paket di bawah 50 ribu yang jelas oke nanti bonusnya bonus kait ya that's all for today thanks for watching and bye 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 bye